Kina Libra dengan cepat menaruh foto USG Doppler berwarna ke tangan Esra Okto, dan berkata sambil tersenyum, Esra Okto, lihat Kina Junior kita. Esra Okto meliriknya, dan senyum muncul di bawah matanya, bagaimana Esra bisa tidak tahu bahwa itu adalah trik pengalihan Kina? Namun, dia tidak mempermasalahkannya, dan mengalihkan pandangannya ke foto USG Doppler berwarna. Melihat anak di foto yang baru berkembang dua per tiga dari kepalan tangannya, membayangkan anak ini kelak perlahan-lahan akan berkembang dan tumbuh di perut Kina Libra, bagian terdalam dari hatinya tiba-tiba menjadi lembut, tidak seperti biasanya, matanya sedikit panas karena kegembiraan, dan tidak dapat berkata-kata. Karena sebelumnya Esra Okto telah menyembunyikan kehamilan Kina Libra, dia tidak berani membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan, apalagi pemeriksaan terperinci. Dia hanya mencari dokter kandungan yang berotoritas di bidang pergerakan janin untuknya. Ini adalah kali pertama Esra Okto melihat anak mereka, sangat kecil, sangat rapuh. Perasaan ajaib yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kina Libra, Esra Okto sekali lagi dengan lembut memeluknya bagaikan harta yang paling berharga dari belakang, dan berbisik, aku dengar selama masa kehamilan akan sering merasa tidak nyaman dan akan banyak menyusahkan kamu. Terima kasih, tapi aku merasa sangat bahagia. Kina Libra meraih telapak tangannya yang besar dan meletakkannya di perutnya, dengan ekspresi hangat dan paks di wajahnya. Esra Okto berkata dengan suara yang tegas dan bernada rendah. Aku akan mencoba segala yang terbaik untuk melindungi kamu dan Kina Junior. Seminggu kemudian Esra Okto mengenakan kemeja putih dengan rompi kasmir buatan tangan dan celana panjang hitam. Di bagian luar ada mantel panjang abu-abu gelap bergaya linggris. Wajahnya yang tampan menunjukkan ekspresi yang lelah, dan ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Satu-satunya hal tidak berubah adalah aura bangsawan yang terpancar dari dirinya yang tidak bisa disembunyikan. Esra Okto tanpa ekspresi berjalan ke kamar pasien VIP, membawa sekantong dokumen dan duduk di kursi di samping tempat tidur pasien. Kakek, aku sudah bercerai, Esra Okto berkata dengan suara pelan. Tubuh kakek Okto sedikit bergetar, melihat wajah cucunya yang tidak bisa menyembunyikan perasaan tidak nyamannya, seperti hal yang tidak terduga terjadi dan seperti hal yang diharapkan terjadi, kamu sudah tahu semua? Karena kakek Okto tidak berharap hal tentang dia memaksa Kina Libra untuk bercerai dapat sembunyikan dari Esra Okto. Hmm, Esra Okto menjawab dengan monoton, sejak kakek memaksa Kina Libra untuk bercerai dengan Esra Okto hari itu, lalu mencarinya lagi untuk kesekian kalinya, hanya untuk menanyakan bagaimana perceraiannya. Apa kamu membenci kakek? Kakek Okto bertanya dengan ringan. Sedikit, nada suaranya setenang biasanya, membuat orang sulit untuk melihat emosinya yang sebenarnya. Mendengar ini, kakek Okto tampak sedikit sedih, dan berkata, jika itu dapat membuatmu merasa lebih baik, maka bencilah. Hati Esra Okto menegang, dan perlahan menyerahkan perjanjian cerai dan akta cerai, kakek silahkan lihat. Kakek Okto hanya membaca akta cerai untuk memastikan bahwa itu benar dan resmi secara hukum, dan dia tidak membaca perjanjian cerai. Asalkan mereka sudah bercerai, kakek Okto tidak perlu khawatir tentang ketentuan perjanjian cerai. Bagaimanapun, dia tahu bahwa cucunya akan memberi kompensasi sebanyak mungkin kepada Kinalibra, dan hal keluarga Okto paling tidak kurang adalah uang. Seolah-olah dia bisa melihat pikiran kakek Okto, Esra Okto berkata, Kinalibra telah keluar dari rumah, dia hanya menginginkan anak. Anak, anak apa? Tanya kakek Okto sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Apakah itu? Kinalibra sudah hamil tiga bulan, dia baru tahu beberapa hari yang lalu. Esra Okto menjelaskan dengan ringan, kakek Okto seperti dikejutkan oleh Born yang tiba-tiba meledak dan seketika lupa bernapas. Setelah beberapa lama, kakek Okto perlahan pulih, dan bertanya dengan cemas, apakah kamu setuju bahwa dia hanya menginginkan anak? Terkejut sejenak untuk menyadari bahwa ini adalah pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan, akta cerai diletakkan di depannya, dan cucu bodohnya ini pasti telah menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Kinalibra. Ya, Esra Okto menjawab dengan tegas, garis wajahnya yang dingin sedikit melunak, dan berkata, ini adalah satu-satunya permintaan terakhirnya, apapun yang terjadi aku akan memenuhinya. Apakah dia berpikir kelak akan kembali ke keluarga Okto dengan status ibu dari anak keturunan Okto? Wajah kakek Okto penuh dengan kemarahan dan memerintah dengan marah, saya tidak akan membiarkan darah keluarga Okto dibiarkan begitu saja. Tunggu anak itu lahir, kamu bawa anak itu kembali, dan berikan sejumlah uang kepada Kinalibra, agar dia dapat hidup dengan berkecukupan, tanpa kekurangan. Kakek, kamu ingin aku menceraikan Kinalibra? Aku sudah membuat konsesi terbesar dan menceraikannya, untuk anak itu, aku tidak akan merebutnya dari Kinalibra lagi, itu terlalu kejam untuknya. Esra Okto menentang dengan dingin, Esra Okto, Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan, dia adalah darah keluarga Okto? Kamu membiarkan saya melihat darah keluarga Okto memanggil orang lain dengan sebutan, Kakek, apakah kamu ingin membuatku mati karena kesal? Kakek Okto sangat marah, jari-jarinya dengan gemetar menunjuk ke arah pintu, pergi. Kamu pergi dan bawa Kinalibra untukku sekarang. Saya tidak setuju dengan persyaratannya, Kakek, Kinalibra itu telah kembali ke rumah orang tuanya, aku tidak akan mengganggunya lagi. Dibandingkan dengan kemarahan Kakek Okto yang menggelegar, Esra Okto berkata dengan sangat tenang. Tidak lama, Esra Okto berkata lagi, lalu, dalam perjanjian tertera jika kelak aku merebut anak itu, maka aku harus memberinya 25 persen saham dari KRC Internasional. Kau, kau Bajingan, pergi dari sini, Kakek Okto melemparkan vas bunga yang ada di atas meja dengan sangat marah. Jika bukan karena tubuhnya yang lemah, dia akan melompat dan mencekek Bajingan ini sampai mati. Kakek sudah tahu tentang perceraian, jadi aku akan pulang. Esra Okto berbicara dengan nada dingin, berdiri, dan meninggalkan ruangan tanpa melihat ke belakang. Di luar koridor rumah sakit, Kalenia yang datang untuk mengunjungi Kakek Okto, mendengar percakapan antara Kakek dan cucu tersebut. Pada saat ini, melihat putranya keluar, Kalenia segera menariknya dan bertanya dengan cemas, Tuan Muda Kedua, kamu benar-benar menceraikan Kina Libra? Kamu bilang Kina Libra sedang hamil, apakah ini benar? Ya, Esra Okto menjawab dua pertanyaannya dengan nada dingin. Kalenia meraih kantong kertas di tangannya dengan tidak percaya, membukanya dan melihat perjanjian cerai dan akta cerai. Perjanjian perceraian tidak memiliki banyak klausa. Setelah membacanya dia terkejut, dan butuh waktu lama untuk kembali ke akal sehatnya. Kalenia menamparkan lengan Esra Okto dengan kesal dan mengutup, menikah bukanlah hal yang mudah dan perceraian adalah masalah yang sangat besar, kenapa kamu tidak membahas masalah ini dengan kami, dan langsung memutuskannya sendiri. Dan lagi kamu, sudah tahu Kina Libra itu sedang hamil, kamu bahkan masih. Kamu, kamu sangat cakep dalam pekerjaan, kenapa bisa begitu bodoh di dalam kehidupan, benar-benar membuatku kesal. Kami sudah bercerai, dan tidak ada gunanya ibu berkata lebih banyak lagi. Wajah Esra Okto membeku, dia menarik kembali perjanjian perceraian dan surat cerai dari tangan Kalenia, dan meninggalkan rumah sakit. Tuan Muda Kedua, dasar kamu anak Badung, berhenti. Kalenia bergegas mengejarnya dan menahannya, mata Esra Okto sangat tenang, sangat tenang sampai membuat orang merasa takut, dan berkata dengan ringan, Bu, aku sudah bercerai dengan Kina Libra. Kalenia sangat terkejut dengan mata Esra yang sangat dingin, berpikir bahwa setelah putranya dan Kina menikah, Esra yang dulunya dingin dan tidak berperasaan secara bertahap menjadi lebih hangat dan manusiawi, tahu bagaimana untuk tersenyum, tahu bagaimana menyayangi orang. Sekarang mereka bercerai, Esra kembali berubah seperti sebelumnya, bahkan lebih dingin dari sebelumnya, dan hati Kalenia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman ini. Kalenia merenung sejenak, lalu menepuk punggung tangan Esra, dan menghibur, Tuan Muda Kedua, jangan pikirkan itu, ibu akan membantu membujuk kakek kamu dan membiarkan dia menyetujui kamu bersama lagi dengan Kina. Tidak, ibu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Esra berbicara dengan datar, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Kalenia melihat punggung Esra yang pergi, hidungnya masam, hatinya penuh kesedihan, air mata mengalir di matanya tak terkendali. Kalenia memahami temperamen putranya, begitu keputusan telah dibuat, tidak akan dapat diubah. Mereka dapat bersama bukanlah hal yang mudah, ditambah Kina sekarang sedang hamil, kenapa mereka harus bercerai. Esra meninggalkan rumah sakit, masuk ke mobil, dan melemparkan kantong kertas yang berisi perjanjian perceraian dan akta cerai ke kursi penumpang depan, lalu mengambil kotak rokok, seolah-olah teringat sesuatu, gerakannya terhenti, dan langsung membuang kotak rokok itu ke tempat sampah yang ada di luar, lalu menyalakan mobil dan pergi. Setengah jam kemudian, keluarga Libra mendengar bel pintu berdering, Kina berjalan cepat untuk membuka pintu dan melihat Esra berdiri di pintu. Dia berteriak dengan gugup, Esra, kakek sudah tahu tentang perceraian kita, dia tahu bahwa kamu telah meninggalkan rumah, dan hanya menginginkan anak dan itu membuatnya sangat mahric. Esra melirik ke ruang tamu, setelah memastikan tidak ada orang di ruang tamu baru menjelaskan dengan suara rendah. Kakek baik-baik solo, memikirkan kakek Okto masih dirawat di rumah sakit, Kina bertanya dengan nada khawatir. Apa dia bisa kenapa-kenapa? Esra bertanya dengan mendengus dingin, lalu dengan suara lembut berkata kepada Kina, Bahkan jika dia kakekku, aku tidak bisa membiarkan kamu dianiaya. Kakek beberapa hari ini bertanya tentang kemajuan perceraian kepada Kina, dan untuk hal ini Esra benar-benar marah. Ini adalah pernikahannya dengan Kina, jika dia tidak ingin bercerai, maka tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Hati Kina melunak, mengetahui bahwa pria ini sangat melindunginya, dan kemudian dia menyeret Esra ke kamar, kita bicarakan di kamar saja. Dia tidak memberitahu orang tuanya tentang perceraiannya dengan Esra. Hanya memberitahu orang tuanya bahwa Esra akan kembali ke Elysium dalam dua hari ini. Kina merindukan mereka, jadi dia kembali untuk menginap. Ibunya tahu tentang kehamilannya, karena masalah Ezikrah, ibunya khawatir ibu mertuanya tidak dapat merawat Kina karena sedang berduka, ditambah lagi Esra tidak ada di rumah. Ibunya takut Kina akan kesepian, jadi menyuruhnya untuk pulang, agar ibunya dapat mengurus Kina dan cucunya yang belum lahir ini. Di dalam ruangan, Esra menarik Kina untuk duduk di pangkuannya, dengan lembut menggosok pipinya yang lembut dan halus dengan telapak tangan yang besar, dan berkata, Kina, aku akan kembali ke Elysium besok. Kamu harus menjaga dirimu sendiri dan jika tidak penting jangan pergi kemana-mana, jika kamu membutuhkan sesuatu langsung hubungi Judit. Aku akan sering pulang untuk melihat kamu dan Kina Junior, dan aku akan menemani kamu untuk pergi melakukan pemeriksaan. Kakek tahu bahwa kamu menginginkan anak, pasti tidak akan melepaskannya. Dia mungkin akan terus mencari masalah denganmu. Jika Kakek mencarimu, kamu pergi saja. Jika dia meminta kamu untuk menandatangani perjanjian untuk menyerahkan anak, kamu bisa bersikeras untuk tidak menandatanganinya. Kamu sedang hamil, Kakek tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Esra memahami perilaku Kakeknya, jadi dia memberi Kina vaksinasi terlebih dahulu. Yah, kita sudah bercerai, kamu masih sering datang mencari aku dan pergi menemani aku untuk pemeriksaan. Apakah kamu tidak takut Kakek mencurigai kita? Kina mencubit hidung Esra, mengangkat alisnya dan bertanya. Kakek adalah jenderal pendiri ketika dia masih muda. Kina tidak berpikir bahwa mereka bisa menipu Kakek dengan mudah. Mungkin saja setelah keadaan dan Kakek membaik, lalu curiga apakah dia sudah tertipu. Aku memberitahu Kakek bahwa kita sudah bercerai dan sudah menjalankan kehidupan masing-masing seperti orang asing, tetapi... Dia berhenti sebentar, sambil melekukan sudut bibirnya dan berkata, ada pepatah mengatakan, walau sudah berpisah namun perasaan cinta itu masih ada dan tidak tahan untuk kembali menjalin hubungan lagi. Hah, kamu benar-benar semakin licik, kata Kina dengan kaget. Namun, dia juga tahu bahwa Esra di L.U.R. terlihat santai. Tetapi pada kenyataannya, dia diam-diam harus melawan akal dan keberaniannya dengan Kakek Okto, dan tidak bisa membiarkan Kakek Okto tahu bahwa semua ini adalah rencananya, jika tidak semuanya akan gagal. Apakah kamu tidak menyukainya? Esra bertanya dengan suara rendah. Tidak, tidak. Esra menatap Kina, dan Kina tidak sadar wajahnya perlahan sudah menjadi merah muda. Berarti kamu suka? Esra menyipitkan matanya untuk melihat pipi Kina yang merah muda, penampilannya sangat manis dan menarik. Detik berikutnya, Esra menundukkan kepalanya dan menggigit pipi merah muda Kina dengan ringan. Kina menjerit, Ah, tangan kecilnya memegang tempat yang digigit Esra, mengapa kamu menggigitku? Hanya ingin menggigitmu, jika kamu sekarang tidak sedang mengandung Kina Junior, aku ingin melakukan sesuatu yang lain. Esra menggigit daun telinga Kina dan berbisik, sejak di Jepang dan sewaktu Kina sadarkan diri, Esra tidak pernah menginginkan itu lagi. Melihat telinganya memerah, mata Esra yang dingin menjadi sedikit panas. Esra menemukan bahwa menggoda Kina, mengucapkan beberapa kata intim, dan melihat muka Kina yang memerah karena dirinya adalah hal yang sangat menyenangkan. Kata-kata Esra membuat pipi Kina merah, dan dia terlalu malu sampai tidak berani memandang Esra. Kata-kata yang diucapkan pria ini semakin jahat, di depan orang lain terlihat tenang dan tidak banyak bicara, namun secara pribadi dia sangat antusias. Tapi Kina merasa sangat bahagia, karena hanya dia yang bisa melihat sisi lain dari diri Esra. Ini adalah kehormatan yang sangat istimewa baginya. Ternyata, seperti yang diduga oleh Esra, setelah Esra kembali ke pasukan khusus, Wolves, Kina menerima telepon dari kakek Okto dan memanggilnya ke rumah sakit. Apakah kamu benar-benar bercerai dengan Tuan Muda Kedua? Kakek Okto bertanya dengan curiga, menatap Kina dengan mata keruh namun tajam, tidak mengekspresikan apapun di wajahnya. Hari itu kakek Okto berturut-turut dikejutkan oleh pemberitahuan Tuan Muda Kedua, membuatnya seketika tidak bisa berpikir. Kemudian setelah dia tenang, dia berpikir lagi, berdasarkan pemahamannya tentang Tuan Muda Kedua, begitu dia mengidentifikasi sesuatu, itu akan sulit untuk diubah. Kakek Okto tidak percaya hanya dalam waktu seminggu, Kina bisa membujuk Tuan Muda Kedua untuk menceraikannya. Namun, kakek kedua kemudian mengirim orang untuk memeriksa akta cerai, dan itu memang resmi secara hukum. Ya, Kina menjawab dengan mata tertunduk, dia terlalu gugup, meskipun Esra telah memvaksinasinya sebelumnya, tetapi berdiri di depan kakek Okto saat ini, terutama dengan tatapannya yang tajam, membuat orang tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bagaimana cara kamu meyakinkan Tuan Muda Kedua untuk menceraikan kamu? Tanya kakek Okto dengan tegas. Kina meremas telapak tangannya dengan gugup, dan berkata dengan nada tenang, Aku akui bahwa aku bukan orang yang pintar, dan aku tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk membujuk Tuan Kedua untuk menceraikan aku. Aku hanya mengikuti cara kekek Okto waktu dulu, mengancamnya dengan nyawa. Tuan Muda Kedua tahu bahwa aku sedang hamil, takut hal buruk terjadi kepadaku, dan kehilangan dua nyawa sekaligus. Mau tidak mau akhirnya dia setuju.